Tentuannya adalah untuk melatih kepekaan di tangan kita. Nanti, jika sudah seminggu teman-teman melakukan seperti itu, teman-teman boleh melakukan ini di tempat-tempat sakral, angker, atau rumah kosong. Tanah atau dingin, biasanya itu adalah makhluk halus. Saya kan merasakan seperti hembusan-hembusan angin. Tapi agak ke sini saya merasakan seperti ada sepuluh manis susrik, teman-teman. Mengalir di sela-sela jari saya. Kita naik ke sini juga seperti itu. Kalau ke sini seperti hembusan angin, jadi masih bercampur-campur teman-teman di sini. Karena kan di sini medianya banyak. Apalagi yang sebelah sini. Nah, saya merasakan sekali di sini ada hembusan seperti angin tapi industri. gitu lho. Nah, jadi... Terima kasih telah menonton! 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 Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat dan sukses bahagia. teman-teman pada kesempatan hari ini, saya selepas meditasi, selepas berjapa malah melantunkan mantra-mantra suci, saya ingin membagikan suatu keilmuan ya. Saya ingin membagikan suatu keilmuan ya, membagikan sharing apa yang saya tahu. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai cara mengetahui sebuah energi. Nah, bagaimana caranya ya teman-teman? Kalau teman-teman sudah memaharkan mistika dari saya, pasti teman-teman sudah pernah merasakan tata caranya, sudah tahu tata caranya, bagaimana merasakannya seperti apa. Semua ada di tata cara yang sudah saya bagikan, semua pemahar saya pasti dapat tata cara itu. Nah, sekarang bagaimana bagi yang belum? Saya punya suatu cara juga ya, misalkan gini, itu cara yang pemaharan ya, ini cara yang di luar pemaharan. Misalkan ya teman-teman berada di suatu tempat ya, kita bicara energi, kita ingin merasakan sebuah energi. Kalau teman-teman awam umumnya, teman-teman cukup melakukan hal seperti ini. Misalnya ya, teman-teman harus bisa berkonsentrasi. Makanya saya selalu menyarankan teman-teman untuk belajar meditasi. Kenapa meditasi itu? Karena meditasi itu untuk melatih konsentrasi Anda. Entah itu bermeditasi atau bagi yang muslim itu berwirit dan menggunakan tasbih seperti ini. Tujuannya adalah kita berkonsentrasi dengan mantra suci atau kata-kata suci yang kita lafalkan ya. Misalnya, sesuai agama masing-masing kita lafalkan, terus kita berkonsentrasi tidak bercabang pikirannya, hanya kepada mantra-mantra itu atau kata-kata suci tersebut sesuai agama masing-masing. Tujuannya adalah untuk kita bisa melatih konsentrasi kita. Jadi kalau kita sudah berkonsentrasi, sudah mampu, sudah mengerti apa yang dimaksudkan konsentrasi, maka akan dengan mudah nanti untuk ke step-step selanjutnya ya. Bagi yang suka belajar mata batin, keilmuan supernatural dan lain-lain. Karena meditasi itu bisa digunakan ke arah sana. Saya harus akui seperti itu. Jadi seperti ini. Misalkan teman-teman berada di suatu tempat sakral atau tempat angker. Biasanya bisa kuburan, bisa rumah kosong, bisa juga tempat sakral yang bisa kelalkan lah ya. Misalnya tempat keramat seperti di mana gitu ya. Tempat petilasan itu juga bisa. Nah, teman-teman harus melakukan hal seperti ini. Pertama-tama ya. Teman-teman harus bisa berlatih pernafasan. Tapi mudah, ini mudah saja. Jadi seperti ini. Contoh gampang ya. Teman-teman kepal. Tarik nafas, tahan di perut. Konsentrasi. Tahan sekuatnya. Jika sudah agak kuat, mungkin sekitar 7 detik. Teman-teman boleh melepaskan nafasnya, Sambil dibuka tangannya. Pelan-pelan. Dibuka. Sambil nafas tetap keluar. Teman-teman pasti merasakan sesuatu di tangan ini. Oke. Ini untuk melatih kepekan di tangan ya teman-teman ya. Selain konsentrasi ya. Pertama kita konsentrasi dulu. Kita ulangin ya teman-teman ya. Kita konsentrasi ya. Konsentrasi kita kita arahkan di tangan ini. Kita kepal sekeras mungkin. Tahan nafas selama mungkin. Sampai kita udah gak kuat. Kita buang dari mulut. Secara perlahan. Sambil dari perut itu kita lepaskan. Sering-sering melatih seperti ini ya teman-teman. Ini cara paling mudah. Terus nanti mungkin sekitar teman-teman sering melatihnya dan merasakan sesuatu di tangan kita. Entah seperti kesemutan atau apa. Itu namanya teman-teman sudah mulai merasakan kepekaan di tangan. Itu tahap dasar. Kemudian kita lakukan lagi. Jika sudah biasa melakukan itu. Lakukan ini berturut-turut. Misalnya sehari. Pagi dan malam. Atau siang dan malam sehari dua kali. Lakukan seperti ini. Sepuluh kali. Misalnya di pagi sepuluh kali. Di malam sepuluh kali. Lakukan seperti itu berturut-turut selama satu minggu. Nanti teman-teman sudah mulai bisa merasakan apa yang dimaksud saya. Dengan merasakan sesuatu di tangan. Nanti kalau di tangan kita. Kita merasakan seperti kesemutan atau apa. Itu adalah reaksi dari peredaran darah. Tujuannya adalah untuk melatih kepekaan di tangan kita. Nanti jika sudah seminggu teman-teman melakukan seperti itu. Teman-teman boleh melakukan ini. Di tempat-tempat sakral, angker, atau rumah kosong. Nah, caranya seperti ini. Datang di tempat tersebut. Kita punya niat. Berdoa lah dengan agama masing-masing. Apa saja. Saya tidak mengajarkan mantra ini, mantra itu. Tidak perlu pakai mantra pun bisa. Tapi kita setidaknya berdoa. Untuk perlindungan diri kita. Supaya tidak ada energi negatif. Atau tiba-tiba yang datang menyerang ke kita. Karena bisa terjadi hal seperti itu. Kalau kita tak kabur, sombong, penantang ya teman-teman. Jadi kita datang ke tempat kosong dengan niat yang baik. Kita ke tempat rumah kosong atau kuburan. Dengan niat yang baik ya teman-teman ya. Jadi kita ingin merasakan suatu energi. Jadi caranya begini. Teman-teman cukup seperti ini ya teman-teman. Tangannya di kedepanin. Seperti ini ya teman-teman. Lihat. Direnggangkan. Nanti setelah direnggangkan. Teman-teman rasakan ini sebagai radar. Atau sensor. Tidak usah digerakkan juga gak apa-apa. Atau mau digerakkan lebih nyaman, enaknya teman-teman seperti apa ya. Jadi kita seperti mencari. Mata tertutup. Fokus. Tarik nafas. Buang. Sampai tiga kali tarik nafas. Buang. Tiga kali. Berdoa. Bagi teman-teman yang muslim. Boleh membaca. Al-Fatihah. Misalnya. 7 kali. Teman-teman yang budis. Bisa membaca. Namo Tasa. Takwawato. Rahatos. Dan seterusnya sampai tiga kali. Atau agama lain. Terserah menurut keyakinan masing-masing. Atau izin. Mohon kepada Tuhan Yang Mayasa. Untuk merasakan energi gaib yang ada di sekitar kita. Bisa seperti itu. Nanti. Kita biarkan tangan kita. Mencari. Mencari. Seperti radar. Kita relax aja. Kita yakin. Sama kemampuan yang ada di diri kita. Yang sudah kita latih. Kita relax. 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 Kita cari. Konsentrasi ya teman-teman. Disini konsentrasi. Perlu ya. Konsentrasi ke arah tangan. Jadi kepekaan kita sekarang sudah kita alihkan ke tangan. Inilah radar kita. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Yang kemarin kita latih begini sampai tujuh kali. Adalah untuk melatih rasa. Olah rasa. Di tangan. Jadi kalau misalnya seperti ini. Kita hanya merasa. Angin biasa. Atau ada hembusan angin itu. Itu. Nanti teman-teman akan membaik. Bisa membedakan. Perbandingan. Jadi kalau kita bertemu. Misalnya. Contoh ya. Kita merasakan hawa panas. Hawa panas. Itu adalah biasanya. Makhluk halus. Teman-teman. Jadi kita merasakan. Dengan tangan kita begini. Kita merasakan panas atau dingin. Itu bisa ya teman-teman. Panas atau dingin. Biasanya itu adalah. Makhluk halus. Kalau di sela-sela jari kita. Seperti ada hembusan angin. Kita merasa seperti ini. Ini saya contohkan ya teman-teman. Karena di tempat saya ini. Banyak benda. Jadi kalau. Seperti ada hembusan angin. Itu. Kemungkinan besar adalah. Mustika. Adalah. Atau benda padat. Bisa juga pusaka. Keris. Ombak dan lain-lain. Bisa juga mustika ya. Kalau dia. Hembusannya. Bukan seperti angin. Tapi seperti ada aliran listrik. Lewat di sini. Itu biasanya energinya kuat. Jadi. Teman-teman rasakan. Kepekan. Teman-teman. Konsentrasi teman-teman. Arahkan semua ke tangan. Jadi hanya ini yang kita arahkan. Kita rasakan. Misalnya kita. Saya beri contoh ya teman-teman. Di sini kan banyak mustika ya. Kalau saya merasakan di sebelah sini. Saya kan merasakan seperti hembusan-hemusan angin. Tapi. Agak kesini saya merasakan. Seperti ada sepulman listrik. Teman-teman. Menggalir di sela-sela jari saya. Kita naik kesini juga seperti itu. Kalau kesini seperti hembusan angin. Jadi masih bercampur-campur teman-teman. Di sini. Karena kan. Di sini. Medianya banyak. Apalagi sebelah sini. Nah. Saya merasakan sekali. Di sini. Ada. Hembusan seperti angin. Tapi listrik. Gitu. Nah. Jadi nanti teman-teman akan mengerti. Apa yang saya maksud. Melalui benda pusaka. Atau mustika sendiri. Yang teman-teman punya. Merasakan. Jadi dari situ. Kita mengetahui. Besar tidaknya kekuatan. Suatu. Benda pusaka. Atau mustika kita. Teman-teman. Wajib coba. Gitu loh. Jadi ini tidak ada bahaya. Tidak. Tidak harus berpuasa. Hanya cukup dilatih selama satu minggu aja. Untuk. Hanya untuk melatih kepekaan aja. Jadi seperti itu caranya. Nanti. Step selanjutnya. Jika teman-teman ke tempat angker. Atau ke keburan. Atau mungkin ke. Ke tempat keramat ya. Di situ teman-teman bisa mendeteksi. Di mana ada pusaka. Ada mustika. Bukan cuman katanya. Jadi teman-teman sendiri yang bisa merasakan. Entah ada di bawah. Atau di atas mohon. Atau di tembok. Atau di tanah. Atau di mana aja. Teman-teman bisa merasakan. Nanti kalau teman-teman konsentrasi. Dia akan mengarahkan sendiri. Ada di mana. Yang penting kita niatin. Kita mau mencari. Misalnya mustika. Atau pusaka. Nanti yang kita cari. Akan kita temuin itu. Tapi kalau pun kita ketemu panas. Dingin. Berarti kita harus lewatin. Karena itu adalah. Energi gaik. Jadi bisa dibilang makhluk gaik. Ya. Walaupun kita tidak bisa melihat. Tapi kita bisa merasakannya. Bisa membuktikannya. Kita lewatin aja. Kalau kita tujuannya seperti itu. Nah. Tahap selanjutnya. Biasanya kalau menarik. Menarik pusaka. Kita udah mengetahui. Disitu ada pusaka. Kita ingin mewujudkannya ya. Mewujudkan itu. Sebenarnya. Bisa berhasil. Bisa enggak. Tidak mudah juga. Kalau saya. Biasa menggunakan media kelapa ya. Teman-teman. Saya pernah buat video sebelumnya. Saya. Mewujudkan sebuah wasi kuning. Melalui media kelapa. Itu juga tergantung sebenarnya. Dari gaib. Yang menjaga. Biasanya. Kayak begitu-begitu. Ada gaib yang menjaganya ya. Teman-teman ya. Jadi. Benda tersebut. Mustika atau pusaka. Ada energi lain. Yang melindungi. Mustika atau pusaka itu. Jadi teman-teman. Wajib. Melakukan selatu. Ritual ya. Maaf saya harus bilang ya. Setuju atau tidak setuju. Ini cara saya ya. Kita harus dirakat di tempat tersebut. Misalnya satu hari satu malam. Kita bermeditasi di tempat itu. Bagaimana kita bisa mewujudkan benda itu. Nanti akan diberikan petunjuk dari gaib sekitar. Jika tidak mendapat petunjuknya. Mungkin kita tidak diizinkan. Tidak mau memberikan kepada kita. Atau biasanya juga. Jika diizinkan. Mereka meminta sesuatu. Seperti barter. Misalnya dengan kembang. Dengan minyak. Dengan dupa. Dengan menyan. Dan lain-lain. Bisa seperti itu. Tinggal apakah kita mau atau tidak. Biasanya kalau yang repot-repot. Seperti minta darah. Darah kambing kendit. Dan lain-lain. Biasanya saya tidak mau. Atau kita bisa. Juga mengambil tanah. Tanah sampel dari tempat tersebut. Misalnya ya. Kalau di kuburan ya. Kita ambil. Tapi caranya ada. Ada caranya teman-teman. Teman-teman pakai plastik. Jadi masukkan plastiknya. Jangan sampai tangan itu menyentuh langsung dengan tangan kita. Jadi ada alasnya plastik. Kita plastikin dulu tangan kita. Kita ambil tanahnya. Nanti kita balikan. Kita ikan. Kita buka. Kita ikan. Kita bawa pulang. Kita ritualin. Biasanya saya pakai media. Kelapa muda atau kelapa hijau. Kelapa muda boleh. Kelapa hijau. Tapi saya lebih suka kelapa hijau. Karena. Nanti walaupun wujud di dalam. Energi-energi negatifnya. Akan otomatis. Tercuci dengan air kelapa hijau itu ya. Teman-teman ya. Karena air kelapa hijau itu. Dipercaya bisa. Mengetralisir ya. Nah setelah itu. Teman-teman. Selain kelapa hijau. Kembang. Otomatis kembang setaman. Atau keju rupa. Dupa. Madat. Apa lagi ya. Minyak. Javaron merah. Teman-teman harus oleskan di tangan. Ya saya cuma itu aja sih. Jadi sama dupa. Misalnya kita tancapkan. Kita kelilingin. Itu juga bisa. Atau kita tancap tiga batang. Tujuh batang di depan. Dengan niat tujuan. Nanti. Kita tinggalkan satu malaman. Kita tutup atasnya dengan kain mori. Kelapa tersebut. Kita tinggalin tempat ruangan yang gelap ya. Atau kita sediakan ruangan khusus. Taruh. Sample nya itu. Sample tanah tersebut. Disamping kelapa tersebut. Biar tertutup kain juga. Tidak. Tidak. Nanti. Baca amalannya. Ini agak kesulit. Sebenarnya kalau amalan. Saya tidak boleh. Ehm. Expose ya. Jadi. Harus. Masing-masing. Gitu. Kalau saya ingin memberikan. Saya berikan. Tapi kalau tidak. Ya maaf-maaf saja. Seperti itu. Tapi tata caranya seperti itu. Nanti. Teman-teman akan. Seperti. Pasang kamera aja. Bisa pasang kamera CCTV. Menghadap. Posisi. Teman-teman taruh itu. Karena itu bisa berlangsung lama ya. Bisa satu jam. Bisa dua jam. Bisa lima menit. Bisa setengah jam. Kita tidak pernah tahu. Itu. Dia akan muncul. Nanti. Atau mungkin berupa api. Atau apa. Kita tidak tahu. Jadi. Seperti itu. Itu untuk tahap. Ehm. Merasakan benar-benar tuah. Dan proses penarikan ya. Teman-teman. Nah. Setelah itu. Apa lagi yang bisa dilakukan dari. Proses energi ini. Kita bisa melakukan. Mediumisasi ke seorang. Jadi orang itu juga harus paham. Apa yang saya ajarkan ini. Oke. Nanti di. Video selanjutnya. Saya akan bikin lagi. Proses mediumisasi. Jadi tetap. Pantau aja. Sementara. Saya bahas. Mengenai. Merasakan energi. Dan. Tata cara penarikan. Pesaka. Atau mistika ya. Di video sebelumnya. Saya pernah buat. Tutorialnya. Itu biasanya lewat mimpi. Tutorial lewat mimpi. Tapi. Kurang lebih caranya sama. Teman-teman boleh lihat video sebelumnya. Oke. Seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.